Halo Sobat Defense, Kali ini kita akan bahas mengapa Kongres AS khawatir F-15 Eagle II yang dijual ke Indonesia lebih berbahaya dari F-35. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi, supaya channel ini cepat berkembang, seperti berkembangnya cintaku untukmu. Indonesia berencana membeli F-15 Eagle II dari AS. AS sudah mengizinkan Indonesia membeli F-15 Eagle II. Bagi yang belum mengetahui membeli senjata dari AS termasuk F-15 Eagle II gampang-gampang susah. Sebab Indonesia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kongres AS untuk lantas membeli F-15. Kongres AS memang ketat dan pilih kasih dalam mengizinkan siapa saja yang boleh membeli alutsista buatan pamansam. Misalnya Korea Selatan. Ia akan dengan mudah diberi akses membeli F-35 dibanding Indonesia. Korsel dianggap sekutu dekat oleh AS jadi Kongres bakal mengizinkan pembelian senjata jenis apapun kepada Seoul. Sedangkan Indonesia masih abu-abu statusnya di mata AS antara kawan atau calon lawan. Tapi belakangan ini Indonesia diberi kelonggaran untuk mendapat beragam alutsista buatan barat. Rafale, FRMM hingga Arrohet jadi bukti. Usaha AS dan sekutu melonggarkan Indonesia memiliki semua alutsista di atas lantaran China. China mengklaim hampir 90% Laut China Selatan termasuk Natuna Utara Indonesia. AS tengah mengumpulkan kekuatan untuk menghantam China dan Indonesia ma. Oleh sebab itu F-15 Eagle II bagi AS harus dual ke Indonesia. Bagaimanapun F-15 Eagle II lebih baik dari SU-35. Kepemilikan Indonesia atas F-15 bakal memperkuat pertahanan udara tanah air. Sebetulnya saat ini USAF tengah mengusahakan pesanan 144 F-15 Eagle II untuk mengisi kekosongan heavy fighter-nya. USAF tak mungkin mengandalkan F-35 yang single engine untuk melawan jet tempur Rusia yang terkenal galak bermanuver. Maka nampak realistis USAF mempertahankan kelangsungan hidup F-15 Eagle II. Tapi Kongres AS mempertanyakan kenapa USAF harus mempertahankan keluarga F-15 yang mereka nilai pemborosan anggaran pertahanan. Terlebih F-15 Eagle II tak ada fitur jet tempur siluman. Jet tersebut telah menarik perhatian Kongres karena kurangnya teknologi siluman dan harganya yang mahal. Jelas slide global pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Bahkan Boeing dituding mengupgrade kemampuan F-15 Eagle II hingga mendekati F-35. Hal ini jelas tak baik di mata Kongres AS lantaran benturan pasar antara F-15 dan F-35 justru akan merugikan mereka. Apalagi sampai F-15 diekspor ke luar negeri yang memberikan keuntungan bagi yang memakainya. Produsen Boeing membantah bahwa sensor yang dimodernisasi, dikombinasikan dengan muatan senjata yang jauh lebih tinggi. Menjadikan F-15EX sebagai pesaing. Yang kuat untuk F-35 generasi kelima, beber flight global. Karena khawatir F-15 Eagle II merusak pasaran F-35, Kongres AS hanya mengizinkan USAF memiliki 80 unit saja jet tempur ini. Tekanan anggaran tampaknya sudah mengurangi program tersebut. USAF awalnya berencana untuk memperoleh sekitar 144 unit. Permintaan anggaran Presiden 2023 untuk pertahanan hanya 80 unit saja. Jelasnya, bukan tak mungkin penjualan F-15 Eagle II memang dibuat seret lantaran kemampuannya sebagai jet tempur bukan main-main. Asteris. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!